Untuk pagi hari ini sebagai pemateri fikir kepemimpinan akan disampaikan oleh Al-Ustadz Beodowi Al-Hafid. Mari Bapak-Ibu sekalian kita buka acara kita dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Ustadz Beodowi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyayuttoni wakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hatana bihada. Wa ma'akumna minah tatialawla an hatanawwa. Ma'yahdihillahu falamudillalah. Wa ma'yudlilhu falahadiyalah. Asyadu'a'la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyadu'anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd. Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Bapak Wakil Rektor. Segenap Bapak Ibu Dekan. Dan pejabat yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama dan utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang meskipun dalam jaringan atau daring. Tapi kita senantiasa dipertemukan dalam kebaikan insyaAllah. Salawat serta salam kita hatalkan pada junjungan kita Nabi Akum Muhammad SAW. Beliulah uswatun khasanah bagi kita. Beliulah teladan yang mulia bagi kita. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap mulia beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Pada kesempatan yang baik ini. Saya ingin bersama-sama kita mengambil hikmah. Dari kisah yang disampaikan oleh Ibn Hisham. Di dalam sirah Ibn Hisham. Beliau menjelaskan tentang siapa yang pertama kali membuat makanan yang disebut dengan harid. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah pernah memuji Aisyah dengan sebutan harid. Yaitu makanan yang berasal dari campuran antara roti, daging, dan gandum. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Dulu Bapak Ibu, salah satu nenekmu yang Rasulullah namanya Amr. Nah, Amr itu punya julukan, julukannya adalah Hashim. Hashim itu maknanya penumbu atau pemuk. Karena beliulah yang awalnya ceritanya adalah orang pertama yang membuka, membuat makanan yang disebut dengan harid. Nah, ceritanya bagaimana? Beliau itu punya anak. Anaknya masih kecil, masih main-main. Masih main-main. Nah, anaknya itu punya teman. Anaknya punya seorang teman. Mungkin usia SD lah kalau bahasa hari ini. Ketika mereka main, temannya itu ngomong sama anaknya Bapak Hashim tadi. Besok kami akan melakukan iktifat. Nah, anaknya Bapak Hashim itu sedih. Kok kamu ngomongnya besok kami akan melakukan iktifat? Nah, kemudian dia lapor sama ibunya. Apa itu iktifat? Jadi gini Bapak Ibu. Dalam tradisi jahiliah dulu, itu ada satu aib yang dianggap nista apabila seseorang itu meminta-minta kepada orang lain. Itu aib betul. Sehingga orang-orang mulia waktu itu yang waktu mereka dalam keadaan miskin, kesulitan pangan, kesusahan, mereka memilih mengurung diri di dalam kamar beserta keluarganya agar jangan sampai minta-minta pada yang lain sampai mati. Jadi mungkin kalau kita istilahkan hari ini ya bunuh diri masal di dalam keluarga karena membela kehormatan. Itu sudah pernah terjadi pada zaman Bapak Hashim. Ya, mbahnya atau buyutnya Nabi Muhammad. Nah, ketika anaknya Bapak Hashim tadi mendengar bahwa temannya seperti itu, dia lapor sama ibunya. Ketika lapor sama ibunya, kemudian ibunya memasak lalu dikirimkan. Sesudah dikirimkan, mereka tidak jadi ikhtifat. Mereka tidak jadi bunuh diri. Tapi, berapa lama kemampuan ibunya ini? Bapak Hashim ini berbeda tuh dihadapan masyarakat Pures menyampaikan betapa masyarakat kita saat ini sedang punya masalah. Betapa kita sedang menghadapi problem ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bantu-membantu. Nah, kemudian Hashim ini membuat roti yang disebut dengan roti salit tadi. Sesudah masalah dalam jangka pendek selesai, memberi makan secara bersama-sama kepada orang yang kelaparan ini. Kemudian, besok Hashim ini mengumpulkan tokoh-tokoh. Pimpinan-pimpinan yang ada di Pures waktu itu dan beliau mengatakan ini jangka panjang harus diselesaikan. Kalau tidak peristiwa ini akan berulang terus setiap tahun kita akan menghadapi kemiskinan potensi adanya bunuh diri masalah. Oleh karena itu kita harus memetakan masalah kita. Kenapa? Maka beliau ketakan ending ceritanya adalah ternyata Mekah itu tidak aman. Karena Mekah itu tidak aman, maka berdagang tidak mau datang. Kemudian investor juga tidak mau ke situ karena banyak begal dan sebagainya sehingga beliau membentuk sebuah tim untuk penanganan masalah ini dan Alhamdulillah berhasil lalu muncullah tradisi yang disebut yang disebut di dalam surat Quraysh Jadi tradisi itu kebiasaan ya karena kebiasaan orang-orang Quraysh yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas nah itu terjadi awalnya adalah dari ide yang disampaikan oleh Bapak Hashim nah itu itu ceritanya Bapak Ibu mari kita ambil hikmah dari cerita itu apa yang pertama Bapak Ibu seorang amal yang disebut dengan Hashim ternyata memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa yang pertama apa empati dan simpati Bapak Ibu jadi pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang empati terhadap apa yang menjadi roiahnya apa yang menjadi rakyatnya yang menjadi tanggung jawab dia punya empati yang luar biasa bahkan ketika laporan itu dari anak kecil anak kecil Bapak Ibu yang tidak dipertimbangkan ya anak kecil yang tidak dipertimbangkan karena itu berupa laporan maka seorang pemimpin yang empati yang simpatik dia kemudian akan mencari mengklarifikasi memvalidasi jangan-jangan informasi ini benar jangan-jangan informasi itu baik beliau tidak Daniel beliau tidak mencoba menolak mencoba menolak nah kalau kita gambarkan Bapak Ibu apa sih bedanya orang mu'min dan munafik dari sisi sifat apa sih bedanya orang mu'min dengan orang kafir dari sisi sifat dalam konteks mendapatkan informasi dalam konteks mendapatkan informasi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya 206 atau 207 sekitaran itu Bapak Ibu saya lupa nomornya tapi bunyinya insya Allah tidak lupa itu ayat Al-Quran dan ketika dikatakan kepada mereka ketika dikatakan kepada seseorang ini adalah bentuk nasihat informasi bentuknya informasi dikatakan kepada mereka kepada dia apa yang terjadi Bapak Ibu ini sifat orang kafir harapannya kita menjauh dari sifat ini mereka sombong yang menjadikan dosa nah ini pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang mendapat informasi apalagi informasinya adalah wahai anda bertakwalah kepada Allah ini tolong dipeneri ada kritikan yang masuk informasi yang masuk positif atau negatif itu hal lain tapi begitu dapat informasi kita tidak ittakillah akhudat hul'izah jangan tapi kita mengikuti tradisi Rasulullah wahfid janah haka lima'anit taba'aka minal mu'minin dan rendah hatilah rendahkanlah dirimu ya kepada orang yang mengikutimu dari golongan orang mu'min bayangkan Rasulullah diperintahkan rendah hati pada yang mengikutinya nah kadang sebab pemimpin itu bapak ibu kalau tidak hati-hati dia mengikuti hawa nafsunya maka apa ini usulan yang tidak penting dari orang yang tidak dikenal lihat apa yang tadi kita sampaikan Hashim begitu luar biasa menanggapi sesuatu yang dibawa oleh anak kecil berarti ini tipikal pimpinan yang dirimu oleh Allah nah kalau bapak ibu menjadi pimpinan dalam levelnya masing-masing maka sifat ini mestinya dimiliki oleh bapak ibu sifat ini dimasukkan di dalam rencana utama yang perlu kita masukkan di dalam jiwa kita itu pelajaran dari bapak Hashim dan juga orang yang kalau diajak ayo taqwa malah membuli yang ngajak diajak ayo jangan korupsi malah membuli yang mengajak jangan korupsi kamu jangan berdusta kamu jangan melakukan perbuatan ini dosa tapi dia menunjukkan kesombongannya siapa anda anda gak tahu siapa saya orang yang seperti itu orang yang seperti itu pantasnya adalah masuk ke neraka jahannam nah harapannya itu bukan kita harapannya itu adalah seandainya itu kita maka kita upayakan untuk secara sistemik secara perlahan kita mengupayakan agar itu dihilangkan dari sifat kita itu pelajaran yang pertama bapak ibu dari kisah empati dan simpati yang kedua bapak ibu kisah tadi tentu kita tidak 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 lupa bahwa Rasulullah punya sifat kepemimpinan yang turun dari Hashim makanya beliau disebut Bani Hashim ya bapak Hashim bagaimana beliau itu kalau menyelesaikan masalah dilihat dari akarnya jadi beliau melihat masalah itu jangka pendek bagaimana jangka menengah bagaimana jangka panjang bagaimana itu yang dilakukan oleh beliau sebagai contoh dari dia ketika ada laporan ikhtifat bunuh diri masalah hara kiri masalah dengan cara tidak makan sampai mati maka beliau apa solusi yang paling dekat istrinya kemudian memasakkan untuk beliau tapi itu hanya bertahan 2-3 2-3 4 hari solusi jangka pendek jangka menengah beliau bilang ayo berkumpul bersama-sama kita membantu mereka tapi itu tidak menyelesaikan dalam jangka panjang maka beliau melihat eh ternyata masalah utama kita adalah karena kita tidak punya tas kita tidak punya kepercayaan kita kehilangan sifat al-amin dimana orang kaya tidak mau membantu yang miskin akhirnya apa kita saling menyalahkan satu dengan yang lain ketika kita saling menyalahkan satu dengan yang lain kita saling berbantah-bantahan yang ada kita justru lemah apa yang muncul ketika seorang pemimpin lemah yang muncul adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi dan penjahat waktu itu banyak maka Bapak Ibu kalau ada seseorang yang lemah orang yang lemah menjadi seorang pemimpin tidak punya jiwa kepemimpinan yang kuat maka akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil kesempatan nah itulah yang dilakukan oleh oleh Hashim Amr atau Hashim oleh Amr atau Hashim bahkan kalau kita lihat ceritanya Umar bin Khattab salah satu yang beliau lakukan reformasi adalah meskipun cerita ini tidak populer tapi itu mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bagi kita dari mu'allah fatih bulumbuhum sempat dimaknai mereka adalah preman yang ganggu makanya dikasih Umar bin Khattab mengatakan ini preman tidak bisa dibiarkan orang-orang yang membuat masalah tidak bisa dibiarkan pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawabat itulah Hashim Mbahnya atau buyutnya Rasulullah dan sifat itu dimiliki oleh Rasulullah dan tentunya sebagai pemimpin konteks hari ini kita mestinya berusaha untuk mempunyai sifat yang seperti itu jadi visioner maju ke depan saya harus seperti ini kalau ada masalah-masalah seperti ini maka saya harus selesaikan masalah ini punya ketegasan yang luar biasa sehingga akhirnya sejak saat itu ekonomi kota Mekah ditopang sehingga mereka tidak hanya mengandalkan peziarah yang datang ke Mekah tidak hanya mengandalkan orang yang datang untuk berhaji pada saat itu karena memang sejak dulu haji menjadi sumber pemasukan utam di surat atau bah bapak ibu ini juga orang kures kemudian diberikan penjelasan oleh Allah orang musyik tidak boleh masuk mulai tahun ini mereka bingung bagaimana kalau orang musyik tidak boleh masuk haji maka kami akan kehilangan pendapatan tapi Allah sudah jelaskan jangan khawatir kalau engkau bertakwa kepada Allah kalau engkau mengikuti apa yang disarankan oleh Allah maka Allah akan memberikan jalan lain jangan khawatir nah prinsip-prinsip seperti itu kadangkan susah dimiliki oleh kita yang ada di zaman modern kita terlalu berprinsip matematik sesuatu kalau begini maka akan begini sesuatu kalau begini akan begini maka bapak ibu ya saya yakin panjendengan adalah orang yang berpikir sistematis ya logis tapi ingat sebagai mu'min ada kalanya kita itu memasahkan urusan kita kepada Allah kita memasahkan urusan kita kepada Allah kadang kita itu kan unik ya manusia itu unik manusia itu unik orang banyak yang mengatakan dalam seminar-seminar dalam quote-quote yang disampaikan oleh orang-orang terkenal kenapa anda bisa sukses saya sukses karena saya berbakti kepada kedua orang tua apa hubungannya berbakti kepada orang tua dengan sukses kan sesungguhnya tidak ada tapi kenapa orang-orang itu percaya karena bahwa dalam diri manusia ada sesuatu yang tidak harus matematik nah kita kita juga harus berpikir begitu dalam urusan agama profil khusus sebagai pemimpin bahwa ada sesuatu yang diluar teori mainstream yang perlu kita lakukan yang perlu kita ikuti dan yang paling penting bagi kita pemimpin yang luar biasa adalah orang yang senantiasa mengikuti gaya kepemimpinan Rasulullah nah itu yang kedua beliau adalah orang yang visioner menyelesaikan masalah dengan cara berupaya membuat solusi jangka panjang yang terbaik waktu dan yang ketiga Bapak Ibu Hashim Hashim adalah seorang manusia yang pemberani jadi yang bisa kita ikuti disini pemberani bukan dalam arti kita berani menghadapi perang seperti itu bukan tapi berani ketika kita harus mengambil keputusan yang endingnya adalah sabar jadi berani yang menumbuhkan kesabaran Bapak Ibu kita kita ini setiap mengambil keputusan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Abu Bakar Asritik mengatakan saya tidak bisa mengatakan orang ini kuat kalau dia tidak berani mengambil sebuah keputusan terlepas orang lain setuju atau tidak setuju kalau itu sudah bulat sudah dilihat plus minusnya maslah hatma baratnya kemudian sudah minta konsultasi kepada Allah minta bertunjuk kepada Allah sudah kita buat satu keputusan mungkin orang tidak setuju kita tidak bisa menyenangkan semua orang tetapi ketika kita berjalan di rail yang tepat berjalan di jalan yang benar insyaallah Allah yang akan membantu kita lah lemahnya kita disini adalah di sebagian besar manusia di era modern ini pengambilan keputusan tidak melibatkan Allah dan tidak sabar tidak sabar kalau dia sabar Bismillah ya Allah saya ambil keputusan ini manfaat magorot saya serahkan kepadamu saya tawarkan kepadamu saya sabar kalau ada yang mengkritik saya siap kalau diajak diskusi saya sabar kalau seandainya saya dibully atas apa yang saya lakukan kalau itu berani yang kita lakukan maka kita sudah mencontoh apa yang dilakukan oleh Mbahnya Rasulullah yaitu Hashim atau nama aslinya adalah Amah oleh karena itu Bapak Ibu dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semua khusus panjengan yang memang diamanai oleh Allah saya menyebutnya diamanai oleh Allah lewat yayasan lewat Bapak atau yang lain saya tidak tahu strukturnya bagaimana yang jelas tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin bukan hanya kontrak kepada atasan kita tetapi juga kontrak kepada Allah sehingga sifat-sifat yang mulia sebagai seorang pemimpin harus kita upayakan miliki sebab Bapak Ibu seorang pemimpin itu antara adil dan khianat itu selisih tipis antara adil dan tidak adil itu selisih tipis yang tahu hanya kita dan Allah mungkin orang lain hanya bisa melihat dari faktor dohir tapi sesungguhnya Allah tahu bahkan ketika kita mengambil keputusan yang menguntungkan diri kita orang lain tidak tahu tapi Allah mahatahu tentang itu ketika kita mengambil sebuah keputusan yang keputusan ini merugikan orang lain atau di dalam batin kita ingin mengerdilkan orang lain membatasi orang lain mendolimi orang lain mungkin orang pada tidak tahu karena di atas kertas itu benar secara syariat secara hitungannya benar tapi hati kita busuk Masya Allah kalau itu yang terjadi maka sesungguhnya kita sudah menjadi pimpinan yang kianat ingat Bapak Ibu bahwa pemimpin yang kianat itu cepat sekali masuk neraka sebagaimana pemimpin yang adil cepat sekali masuk surga itu kontradiksinya luar biasa nah harapannya Bapak Ibu dengan mengutip kisah dari Hashim yang notabene beliau punya kepemimpinan leadership yang luar biasa dan juga tadi ada beberapa ayat Al-Quran bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk ke depan menjadi lebih baik lebih baik dan lebih baik harapannya saya berdoa semoga panjendengan yang diamanai oleh Allah menjadi pimpinan di Universitas Islam Sultan Agung senantiasa dijaga dari sifat kianat diberikan kemampuan untuk adil kemampuan untuk amanah dan akhirnya kita semua mendapatkan pahala yang besar dari tugas besar yang dibebankan oleh keluarga besar dari Universitas Islam Sultan Agung pembahasan kali ini semoga ada manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Ufirlana Junubbana Wadi Wadidina Walhamdul Kamau Nasi Allahumma Ya Allah Salimna Wasallim Dinana Wasallim Ahwalana Wasallim Awladana Wasallim A'malana Mi'jangmi'il Afadi Wal Ahad Yolahmatika Ya Alhamdulillah Amin 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 Asyadu 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 Alla Alla Ilaha Illa Anta Astaghfir Kawa Atubu Ilaik Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin 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 Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Amin